Pemirsa, seorang suami di Tangerang, Banten, tega membunuh istrinya dengan senjata tajam. Selain istrinya tewas, suami juga menderita luka berat di tubuhnya juga akibat terkena senjata tajam. Pasangan suami istri ini ditugas saling melukai akibat cek cokrumah tangga. Cek cokrumah tangga pasangan suami istri Nain, 58 tahun, dan Nema, 45 tahun, menarik perhatian warga. Pasalnya pertengkaran pasutri beranak enam ini berujung dengan kematian istri. Sementara suami karena menderita luka di kepala dan leher, terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Dari olah TKP, polisi menduga korban Nema dibunuh suami. Namun polisi belum bisa memastikan penyebab pasutri ini bertengkar hingga berujung pembunuhan. Begitu warga datang, kondisinya sudah sama-sama terkapar. Untuk istri sudah tidak bernyawa dan suami juga dalam kondisi tergeletak dengan beberapa luka di badannya. Dugaan Allah, kek cek karena apa tuh Pak? Masih kami dalami, karena saat ini terduga pelaku masih belum bisa dimintai keterangan karena memang sedang menjalani pengopi. Jenasian Nema dibawa ke rumah sakit Tangerang untuk diotopsi sementara pelaku dirawat hingga sembuh sebelum nantinya dimintai keterangan oleh polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, AINews melaporkan. Sementara itu, pemirsa mantan kepala desa Tapus Muara Enim, Sumatera Selatan menjadi tersangka atas kasus pembunuhan tetangga akibat dendam ke Sumat. Korban dianiaya hingga tewas di depan anak dan juga istrinya. Pelaku terbukti merencanakan pembunuhan korban dibantu sang adik yang bekerja sebagai satpam. Kakak beralik Safri dan Tambun ditangkap aparat Satreskrim Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan atas kasus pembunuhan seorang pria, Rasit Gandhi, serta penganian terhadap istri korban. Meski sempat buruan, polisi berhasil menangkap keduanya di rumahnya, di desa Tapus Lembak Muara Enim. Dari keterangan Safri, mantan kepala desa Tapus yang merupakan otak pembunuhan, dirinya menyimpan dendam ke Sumat kepada korban. Pasalnya, antara pelaku dan korban sering terlibat cekcok dan pernah beberapa kali didamaikan pihak ketiga. Pelaku kemudian merencanakan membunuh korban saat dirinya bersama adiknya tambun berpapasan di jalan desa dengan korban. Pelaku kemudian putar arah dan membutuhi korban sampai wilayah Tol Palindra, desa Sungai Rambutan. Korban kemudian dianyai dengan senjata tajam di depan anak dan istrinya hingga tewas. Kedua pelaku juga sempat melukai istri korban yang berupaya menolong suaminya, sementara kedua anak korban selamat. Melakukan tindakan pembunuhan tersebut, korban dan pelaku sudah ada masalah. Sudah didamaikan sebanyak tiga kali. Dari situ simulah dendam pribadi maupun dari korban dan tersangka. Kita ini dendamnya dendam pribadi karena si pelaku ini sering... Kedua tersangka diancam pasal 340 KUHP tindak pemuduhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa pengedar uang palsu ditangkap polisi di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pelaku merupakan ibu rumah tangga yang beralasan ingin transfer ke pacarnya ke sebuah bank negara. Sebagian besar perempuan tentunya tidak menolak jika diberi uang. Namun di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan terdapat seorang ibu rumah tangga yang malah nekat mencetak uang secara mandiri. Perawal dari pelaku mendatangi sebuah toko percetakan, hendak mencetak 19 lembar pecahan 50 ribu rupiah dan 15 lembar pecahan 100 ribu rupiah. Namun entah apa yang ada di benak sang ibu, usai menerima uang hasil percetakan toko, dirinya mendatangi bank dan menyetorkannya ke sebuah rekening. Petugas bank yang memeriksa keaslian uang merasa curiga dan langsung melaporkan pelaku ke Polres Tanah Toraja. Polisi langsung menangkap ibu rumah tangga cantik beserta barang bukti berupa uang palsu senilai 2 juta 450 ribu rupiah, satu printer dan komputer. Menyetorkan di BRD Lim dengan alasan untuk mengirim uang untuk pacarnya. Sehingga dari laporan dari BRD Lim tersebut, uang tersebut diduga palsu, lalu melaporkan kepada Polres Tanah Toraja, kita mengamankan satu orang wanita. Pelaku dijelat dengan pasal tentang pemalsuan uang dengan ancaman hukuman 10 tahun menjarah. Pemirsa, Satuan Reskrim Polres Metro Depok membekuk jaringan pembuat dan pengedar uang palsu antar pulau. Dari tiga pelakir ditangkap, polisi menyita uang palsu sebanyak 317 juta rupiah. Tiga bulan kasus yang ini, setelahnya masih ada kaitannya. Satuan Reskrim Polres Metro Depok Jawa Barat membekuk jaringan pembuat dan pengedar uang palsu antar pulau. Terungkapnya jaringan pembuatan pengedar uang palsu ini diawali dari penangkapan seorang pelaku perempuan, yakni Novi, 26 tahun. Dari keterangan pelaku Novi, polisi menangkap dua pelaku lainnya, yakni Andi dan Riza di wilayah Tegal, Dewa Tengah. Tugas menyita barang bukti, lembaran uang palsu, mesin cetak, dan sejumlah ponsel. Apabila satu juta uang asli diganti dengan dua setengah juta uang palsu. Kemudian dari informasi tersebut, diamankan dulu pertama atas nama Novi, kemudian dikembangkan sampai ke Tegal, yaitu atas nama Adi Mansur dan Riza Garnita. Ini dua-duanya ditangkap di Tegal. Yang mana salah satu ini yang namanya Andi Mansur ini adalah pernah kita lakukan penangkapan juga, pengungkapan uang palsu, menjalani hukuman dua tahun, setelah itu kembali berbuat. Uang palsu yang diamankan kurang lebih 317.300.000 rupiah. Semuanya pecahan 100 ribu. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pasal tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 pembenjara. Sementara itu pemirsa kepolisian Resor Kepah yang Bengkulu membongkar sindikat peredaran uang palsu yang telah mengedarkan uang palsu di sejumlah provinsi di Sulawesi, Kalimantan, dan juga Sumatera. Polisi menjuta uang palsu pecahan 100 ribu rupiah, senilai 36 juta berikut alat cetak dari tiga pelaku yang ditanggal. Tim Buser Polres Kepah yang Bengkulu meringkus tiga pelaku sindikat pengedar uang palsu di kriamannya masing-masing. FA, EF, dan AY, warga Rijang Lebong ini tak berkutik saat polisi menangkap dan menemukan barang bukti uang palsu yang disemunyikan para pelaku di kandang kelinci. Para pelaku mengaku telah mencetak uang palsu pecahan 100 ribu rupiah senilai 50 juta rupiah selama satu bulan. Dan telah disebarkan tidak hanya di wilayah Kepah yang dan sekitarnya, namun juga ke sejumlah provinsi di Sulawesi dan Kalimantan. Mereka melalui media online, media sosial untuk bertransaksi dengan korban. Bertransaksi dengan korban dengan menggunakan mata uang palsu. Selain uang palsu yang belum sempat diedarkan, polisi juga menyita alat cetak yang digunakan para pelaku. Akibat perbuatannya, para pelaku dijelat dengan pasal tetang mata uang dengan ancaman 15 tahun penjara. Pemirsa pasangan suami istri pengedar uang palsu ditangkap polisi di Jakarta Barat. Sebanyak ratusan lembar uang kertas pecahan 50 ribu rupiah dan 20 ribu rupiah disita dari tangan pelaku. Dan pemirsa informasi ini sekaligus menurut program Realita hari ini. Saya Pram Senjaya undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pasangan suami istri warga Cengkareng, Jakarta Barat ditangkap polisi usai kedapatan mengedarkan uang palsu. Keduanya ditangkap di rumah kontrakan di kawasan Rawo Buaya. Kasus peredaran uang palsu terungkap dari laporan pedagang pasar tradisional yang curiga dengan tampilan uang pecahan 50 ribu yang ia terima. Kepada petugas, pelaku mengaku hanya bertugas mengedarkan uang palsu. Sementara pencetak uang yang bernama Sumantri alias Manjung kini masih buron. Jadi cara dia mengedarkan uang palsu selain melakukan transaksi, dia juga sasarannya ke pasar-pasar di pagi hari yang sasarannya ke pasar tradisional. Jadi dia membelanjakan, kemudian mengharapkan kembalian, jadi dia belanjakan sekitar 30 ribu atau 40 ribu, kembalinya 10 ribu itulah yang dikumpulkan. Selama 6 bulan, sindikat ini telah mencetak uang palsu sebesar 300 juta rupiah dengan nominal uang pecahan 50 ribu dan 20 ribu rupiah. Pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara dengan denda 10 miliar rupiah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.